oke bro sis balik lagi di channel yang sama ya channel indodiprojek hmm by the way ini masih kayu bakar yang kemarin ya yang gua bikin asbak dari resin yang ini jika kamu belum nonton videonya langsung klik aja di atas kayu bakar ini akan gua potongin semua ya untuk gua jadikan kreatif atau kerajinan dari kayu dan resin bantunya ya kira-kira kisah kayu ini mau saya bikin apa aja nanti subscribe dulu sekarang ya buat kamu yang belum subscribe dan buat kamu yang udah subscribe ditunggu aja videonya karena masih ada ratusan ribu yang belum saya realisikan dalam untuk video ya yang pastinya buat kalian semua disini gua mempunyai cetakan dari bahan refleks 6mm ya proses sebelum itu tidak lupa gua bersihkan dulu serabut kayunya karena nanti tidak menjadi masalah ya saat gua timpah menggunakan resin dan kurang lebih akan gua taruh seperti ini karena cetakannya menggunakan dengan triplek dan bagian bawahnya akan gua tetesin menggunakan lem korea atau lem besi ya agar si kayunya tidak gerak ketika nanti gua timpah menggunakan resin ya prosesnya jadi rencananya gua akan timpah menggunakan tiga warna glitter ini dan cat warna emas seperti ini disini gua menggunakan resin 108 ya kamu bisa pakai resin apapun yang kamu punya di rumah jika kamu ingin mencobanya baik itu resin laikal epoxy resin ataupun resin polyester ya setelah semuanya tercampur jangan lupa masukkan katalisnya ya atau hardener nya agak cairan resin ini bisa kering tapi jangan kebanyakan juga ya saat mencampurkan katalis ke dalam resin nanti bisa pecah hasilnya bahkan bisa berasa probrosis setelah semuanya saya tuang kita tinggal tunggu deh si resin ini sampai kering oh iya biasanya proses pengeringan dari resin 108 ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam ya setelah terlepas dari cetakan saya tempelkan kertas yang sudah saya buat pola potong sesuai emal menggunakan mesin gergaji kamu bisa menggunakan gergaji besi ya untuk membuat polanya brosis jika memang nggak ada mesinnya nah setelah itu gue coba haluskan menggunakan mesin gergaji besi ya nah setelah itu gue coba haluskan menggunakan mesin gergaji besi ya untuk bagian gerinda 240 untuk di bagian gerinda dan 400 tanpa menggunakan gerinda akan lebih halus jika kamu menggunakan amplas nomor 1000 ya biar lebih halus hasilnya untuk tahap akhir saya menggunakan cat semprot clear epoxy sebagai finishingnya karena ini hanya untuk saya jadikan pajangan di ruang tv bisa juga di ruang tamu ataupun di lemari pajangan yang kita punya ya brosis jika sewaktu-waktu saya bosan dan ingin saya kasih lampu seperti ini tinggal saya revisi aja deh untuk di bagian frame yang warna putihnya ya buat kamu yang udah subscribe silahkan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa saya infoin saat saya upload video baru share video ini jika video ini bermanfaat dan sekalian like juga videonya tetapi jika kamu tidak suka dengan video ini jangan ragu buat dislike 2 kali ya brosis terimakasih udah nonton dan share video ini kita ketemu di video selanjutnya ya brosis saya Hadi dari indodiprojek salam kreatifitas assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati